Mimpi basah di siang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Mukni, disebutkan bahwa seandainya seorang bermimpi, maka tidaklah merusak puasanya, karena hal itu diluar kehendaknya, seperti halnya seorang yang kemasukan sesuatu ditenggorokan sedangkan ia dalam keadaan tidur. Syaih Ibn Ba'as, dalam Majmu, Al-Fatawah, ditanya tentang seseorang yang tidur di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu dia bermimpi dan keluar mani, maka apakah ia harus mengkandha puasa pada hari itu? Beliau menjawab, tidak ada kodho baginya, karena mimpi itu diluar kehendaknya, akan tetapi diharuskan baginya mandi besar atau junub jika dia mendapati adanya mani. Keluar mani secara tidak sengaja berbeda dengan mengeluarkannya dengan sengaja, atau masturbasi. Bila ada semacam kesengajaan dalam proses keluarnya mani tersebut, seperti dengan memijat atau menggesek-gesekannya, termasuk bagian dari onani itu sendiri, atau dengan melakukan percumbuan dengan istri, meski tidak sampai melakukan hubungan badan, maka puasanya batal. Karena mimpi basah digolongkan sebagai peristiwa keluarnya air mani tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Terima kasih telah menonton!